Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Indonesia Hai anak-anak sahabat Erlangga selamat datang di Erlangga Classroom Erlangga Classroom adalah tayangan persembahan penerbit Erlangga yang akan membantu sahabat Erlangga belajar bersama dari rumah hari ini saya Pak Kasminah kita akan belajar matematika materi ini adalah untuk anak-anak sahabat Erlangga jenjang SMK khususnya kelas 10 selama acara berlangsung anak-anak sahabat Erlangga bisa bertanya di kolom komentar yang tersedia sudah semangat belajarkah yuk kita simak bersama baik anak-anak sekalian pada hari ini kita akan belajar tentang logaritma yaitu yang kalian pelajari di kelas 10 yaitu lengkapnya tentang bilangan pangkat akar dan logaritma nah karena kita pada belajar tentang soal hukum dari penerbit Erlangga baik kita lihat soal pertama nilai dari 7 log 21 dikurangi 7 log 3 ditambah 7 log 35 dikurangi 7 log 5 berapa nah anak-anak sekalian ini sebetulnya soal yang mudah ya karena kalau kita perhatikan disini bilangan pokoknya sama namun demikian apabila ada dari sahabat Erlangga sekalian yang masih belum memahami terkait dengan soal ini kita sehingga semuanya anak sahabat Erlangga bisa memahami terkait dengan penggunaan logaritma apa saja konsep logaritma atau sifat-sifat logaritma yang untuk menyelesaikan soal ini sekarang perhatikan sebagaimana kita ketahui bahwa di logaritma ada sifat logaritma yaitu alok x kali y sama dengan alok x ditambah alok y yang kedua alok x bagi y sama dengan alok x dikurangi alok y yang ketiga alok x pangkat n nah sekarang perhatikan ini biasanya digunakan yaitu penggunaannya dari kanan ke kiri maka kita buat menjadi perkalian kalau ada pengurangan kita buat jadi bagi nah sekarang yang ketiga turun ke bawah ya sifat-sifat logaritma maka kita mencoba untuk menyelesaikan soal yang kalau disini tandanya positif maka dibuat menjadi perkalian sampaikan disini kalau perkalian itu di atas kalau pembagian nanti dibawah ya itu lebih mudahnya ya gitu walaupun mungkin tidak selama mudah ya gitu baik sekarang kita perhatikan tadi rambu-rambu yang terutama tadi yang sudah disampaikan kalau di depannya itu positif maka depannya logaritmanya negatif maka menjadi pembagian nah sekarang kita kita perhatikan 7 log 21 log 21 min 7 log 3 7 log 3 depannya negatif maka kita letakkan 5 karena disini positif depannya maka kita letakkan di atas yang kita letakkan di bawah nah sekarang perhatikan berarti 7 log 21 kali 35 dibagi 3 kali 5 sekarang kita bagi maka kita peroleh itu dibagi 3 bagi 7 35 bagi 5 juga sama dengan 7 sehingga 7 kali 7 sama dengan 47 log 49 nah 49 karena kita ini belum sama dengan bilang pokoknya maka 49 ini kita buat menjadi 7 pangkat 2 7 log 7 pangkat 2 dengan menggunakan sifatnya turun ke bawah sehingga dapat 2 dikali 7 log 7 nah 7 log 7 sama dengan 1 sehingga kita peroleh 2 kali 1 sehingga hasilnya sama dengan 2 ya gitu nah mudah bukan nah itu dia anak-anak sekalian sekali lagi untuk berlatih silahkan cari soalnya dari buku matematika jenis 1 kita lanjutkan soal nomor 2 jika 2 log 3 sama dengan A maka 8 log 81 berapa ya gitu nah berapanya kita lihat bagaimana cara menyisikan soal ini sifat-sifat logaritma mana saja yang bisa kita gunakan untuk menyisikan soal ini sekarang kita punya sifat logaritma A pangkat M per N dikali kalau kalau yang di atas di belakang Jepang jadi dibawah dikali dengan A akan kita ya gitu nah bagaimana caranya perhatikan seperti ini dan 81 kita buat menjadi bentuk pangkat sehingga kita peroleh 8-8 ini berpati kita lanjutkan dulu ya 6 sama dengan A maka nilai dari 5 log sama kalau yang berbesar sekarang dari yang besar ke yang kecil kebalikannya ya gitu nah sifat logaritma mana saja yang bisa masih sama ya gitu yaitu A pangkat N log X pangkat N atau sama dengan M per N kali A log X ya gitu nah sekarang kita mulai dari sini dari 25 log 3 seperti ini 25 log 36 25 dan 36 kita 5 pangkat 2 36 nya menjadi 6 pangkat 2 nah sekarang dengan menggunakan sifat logaritma depan karena disini sama-sama 2 jadi 2 per 2 kali 5 log 6 nah 2 per 2 itu sama dengan 1 1 kali 5 log 6 nah 1 kali 5 log 6 sama dengan A hanya dari mana tadi kan dari sini dari 25 log 36 sama dengan A sehingga kita peroleh dan A ya gitu nah baik anak sebentar dengan sekalian mudah bukan nah sekarang sekali lagi untuk latihan silakan dari soalnya dari buku Erlangga jenis 1 ya gitu atau dari soal-soal lain yang jenis ya untuk lebih memahami soal-soal dan memahami konsep sifat logaritma nah baik kita lanjutkan dulu yang berikutnya yaitu nilai dari 4 log 81 dikali 3 log 32 berapa ya gitu nah berapanya kali lagi kalau kalau disini itu perkalian logaritma perkalian logaritma 4 log 81 kali 3 log 32 nah perkalian logaritma ini bisa dikatakan dengan mengacu pada sifat logaritma nah perkalian nah apa saja sekarang kita perhatikan nih sifat lognya nah maka perhatikan nah kalau ini sama-sama X maka tinggal kita ambil depan sama belakang sehingga dapat log ini nya 2 ini kita buat 2 juga kalau 5 ini 5 juga tinggal ambil depan dengan belakang ya gitu nah sekarang perhatikan soal yang kita punya 4 log 81 dikali 3 log 32 ini 81 sementara di belakangnya 83 sementara ini 81 harus kita buat menjadi 3 nah karena dibuat menjadi 3 maka 81 dibuat menjadi 3 pangkat 4 ya gitu nah 34 sehingga menurut sifat logaritma yang sudah kita pelajari kalau ada pangkat maka pangkatnya boleh 4 log 3 dikali 3 log 32 nah sekarang kita perhatikan menurut sifat logaritma maka tinggal ambil yang depan sama belakang sehingga 4 4 nya dari yang depan sini 4 ya sehingga menjadi 4 kali 4 log 32 nah sekarang kita hitung 4 log 32 itu berapa ya gitu nah sekarang kita gunakan lagi bentuk pangkat ya gitu untuk pangkat maka 4 ini menjadi 2 pangkat 2 3 2 nya menjadi 2 pangkat 5 2 pangkat 2 log 2 pangkat 5 maka kalau ada pangkat pangkatnya tidak ke depan sehingga kita peroleh 4 kali 5 per 2 3 2 itu kan 1 sehingga kita peroleh 4 dikali 5 per 2 kali 1 ya gitu nah sekarang ini berapa 4 bagi 2 9 2 sehingga kita peroleh 2 kali 5 sama dengan 10 ya gitu nah itu anak-anak sahabat olah sekalian dengan cara seperti ini silahkan ya gitu mau bisa menggunakan cara yang pertama ini bisa juga menggunakan cara yang kedua kalau menggunakan cara kedua maka kita gunakan sifat logaritma yang lain kita 4 log 32 ini bisa dibuat menjadi bentuk pembagian yaitu log 32 dibagi log 4 ya gitu nah log 32 dibagi log 4 berapa nah karena disini belum sama ini tidak bisa 32 dibagi 4 ya karena tidak ada sifat logaritma pembagian kemudian langsung dibagi bilangan yang dilogaritmakan ya tidak ada maka bentuk pangkat yaitu 3 2 nya 2 pangkat 5 4 nya dibuat menjadi 2 pangkat 2 ya gitu nah sehingga kalau ada pangkat sekali lagi pangkatnya boleh dibagi ini pangkatnya turun ke depan sehingga menjadi 2 log 2 sekarang kita perhatikan disini ada log 2 sama maka bisa kita coret ya gitu sehingga 5 per 2 nah ini coret juga 4 bagi 2 2 nggak dapat hasilnya 10 ya gitu nah itu anak-anak sebat-anak sekalian sudah ya baik kita lanjutkan dulu soal yang berikutnya kali lagi apabila ada yang perlu disampaikan ditanya silakan isi komentar yang ada di kolom atau yang tersedia ya gitu baik kita lanjutkan yang berikutnya disini kita akan menentukan nilai logaritma dari logaritma logaritma lain yang diketahui yaitu nilai dari 2 log 675 ya gitu nah sekarang yang diketahui 2 log 3 sama dengan P dan 2 log 5 sama dengan C artinya disini kita akan menentukan nilai logaritma dari logaritma lain yang ditahui yang mempunyai bilangan pokok sama ya gitu bilangan pokok sama sehingga kita peroleh 2 log 3 disini 2 log 3 sama dengan P dan 2 log 5 sama dengan C nah bagaimana cara menyelesaikannya kita lihat cara berikut ini ya gitu nah sifat apa saja yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan soal ini yaitu a log x kali y sama dengan a log x ditambah a log y ya gitu nah kemudian ada lagi berani disini a log x pangkat n sama dengan n kali a log t ya gitu nah sekarang bagaimana cara menyelesaikan soal ini perhatikan 2 log 675 675 ini kita uraikan menjadi bentuk perkalian yang bilangannya hanya menguat 2 3 atau 5 tapi karena ini 675 maka 675 itu dibuat menjadi 3 kali 3 kali 3 nah sekarang atau boleh 7 apa 27 kali 25 nah karena ini 3 5 nya ada 2 maka menjadi 5 pangkat 5 pangkat 2 nah sekarang perhatikan disini ada perkalian itu dibuat menjadi jumlah perhatikan bilangan pokoknya a log x kali y sama dengan a log x ditambah a log y ya gitu sehingga disini log 3 pangkatnya pangkat 3 ditambah 2 log 5 pangkat 2 ya gitu nah sekarang perhatikan sekali lagi disini ada pangkat kalau ada pangkat berarti pangkatnya turun ke depan 3 3 dikali 2 log 3 ini juga 5 ya gitu nah sekarang nanti bisa berinteraktifkan 2 log 3 2 log 3 3 P ditambah 2 log 5 nya 2 log 5 nya ini ya sampai disini terakhir 2 3 P ditambah 2 P ya gitu nah sekarang bagaimana apa sudah memahami semuanya atau apabila sekali lagi ada yang perlu disampaikan atau yang ditanya silakan isi komentar yang ada di kolom yang sudah disediakan ya gitu mudah-mudahan nanti bisa berinteraktif interaksi hingga nanti pertanyaan-pertanyaan itu bisa dipindahasi nah baik anak sekalian ini contoh soal yang berikutnya ya gitu baik kita lanjutkan diketahui 2 log 3 sama dengan A dan 3 log 7 sama dengan B pertanyaannya nilai untuk A dan B sekarang kita perhatikan di sini disini menentukan nilai logaritma dari logaritma lain yang ketahui yang bilangan pokoknya berbeda kalau tadi kan bilang pokoknya sama nah dalam hal ini bilang pokoknya berbeda ya gitu sehingga kita peroleh diketahui ini yaitu yang ditanya hanya 6.21 ya gitu nah sekarang bagaimana cara kita menyelesaikannya perhatikan berikut ini nah sifat logaritma yang yang bisa kita gunakan masih sama yaitu perkalian dibuat menjadi penyumbahan ya gitu nah sekarang bagaimana menentukan nilai 6 log 21 tersebut ya dari yang diketahui biasanya kita gunakan cara pembagian sifat logaritma pembagian tapi ini agak lama maka kita gunakan cara yang ketiga bentuk yang ketiga yaitu merupakan bentuk perkalian dari bentuk pertama dan kedua sehingga yang pertama 2 log 3 yang kedua 3 log 7 kalau kita kalikan matikan di sini bilangan pokoknya sama dengan pokoknya sama ya gitu maka menjadi kalau bilang pokoknya sama seperti ada maksud saya juga tiga kalau sama tadi sifat logaritmanya kan maka tinggal ambil bilangan yang depan dengan bilangan yang belakang maka menjadi 2 log 7 2 log 3 itu kan A sedangkan 2 log 7 nya sama dengan B maka kalau kita kalikan menjadi AB ya gitu sehingga bentuk ketiganya kita peroleh disitu 2 log 7 sama dengan AB nah sekarang bagaimana menentukan nilai 6 log 21 nya setelah bentuk ketiganya itu diketahui ya gitu nah dengan cara mudah ini 6 log 21 kita gunakan sifat pembagian bentuknya menjadi pembagian sehingga angka 2 dari mana angka 2 ini sebetulnya kalau 6 log 21 maka bisa dibuat berapa disininya terserah kita yang penting ya gitu bisa 2 bisa 3 bisa 4 dan sebetulnya tergantung yang kita minta ya gitu untuk mempermudah nah sekarang kita kenapa ini ambil 2 karena disini bilangan pokok bentuk ketiganya 2 bilangan pokok bentuk ketiganya itu 4 maka disini juga kita ambil 4 ya gitu dan seterusnya sehingga kita peroleh 2 log 21 dibagi 2 log 6 nah sekarang kita ubah 2 1 dan 6 ini menjadi bentuk perkalian 3 atau 7 sekali lagi 2 1 dan 6 ini kita ubah menjadi bentuk perkalian sehingga bilangannya itu hanya memuat 2 3 atau 7 ya gitu nah sekarang 2 1 karena ini 2 1 maka menjadi 3 kali 7 6 2 kali 3 log 2 kali 3 ya gitu nah karena ini perkalian maka bisa kita ubah menjadi penyumlahan seperti peroleh 2 log 3 ditambah 2 log 7 dibagi 2 log 2 ditambah 2 log 3 nah sekarang merah 3 itu kita punya ini 2 log 3 itu sama dengan A sehingga 2 log 7 nya ini kita punya ini yaitu AB maka kita ganti menjadi plus AB di logaritakan atau numerusnya maka sama dengan 1 sekali lagi yang ini 2 log 3 sama dengan A sehingga kita peroleh A ditambah AB dibagi 1 tambah A kalau kita lihat jawabannya disana mana nah ini ya karena kita faktorkan yang atasnya sehingga kita peroleh A dikali B tambah 1 dibagi A tambah 1 ya gitu nah gimana apa bisa dimengerti mudah-mudahan bisa paham semua ya gitu nah nanti sekali lagi silakan di buku Erlangga jadet 1 itu banyak sekali soal-soal yang jenisnya seperti ini silakan dicoba untuk lebih memahami konsep logaritma dan juga untuk berlatih kecepatan menghitung supaya nanti kalau misalnya ada soal seperti ini lagi dalam ujian atau latihan itu bisa otomatis secara menjalannya dengan cepat ya gitu baik anak-anak sekalian itu soal yang sudah kita pelajari menentukan nilai logaritma dari logaritma lain yang diketahui dengan bilangan pokok yang berbeda sebelumnya dengan bilangan pokok yang sama nah sekarang kita lanjutkan yaitu soal terapan logaritma dalam menghitung kekuatan suatu gempa nah kita sering melihat kalau misalnya ada gempa misalnya dimana itu kan berita di televisi atau masyarakat ya selalu disampaikan terjadi gempa di daerah A misalnya dengan kekuatan lima skala listel nah biasanya menimbulkan kerusakan ada rumah warga yang retak-retak atau rusak sebagian sebagiannya tapi mungkin juga kita pernah mendengar gempa yang kekuatannya sampai sembilan skala listel ya gitu bahkan pusat gempanya di dasar laut ya gitu nah yang menyebabkan terjadinya tsunami tahun 2000 berapa itu 2006 atau 2010 ya gitu itu terjadi tsunami yang besar di salah satu daerah di Indonesia ya itu akibat gempa penyebabnya itu ya karena itu gempa besar di dasar laut pusat gempanya maka menyebabkan terjadinya tsunami nah anak-anak sekalian kali ini kita akan mencoba menghitung kekuatan suatu gempa yang terjadi ya gitu nah sebetulnya kekuatan gempa itu diukur dari apa sih ya gitu memang ada alat cara menghitungnya itu kekuatan gempa dengan menggunakan skala Richter yaitu rumusnya R sama dengan log satu di I log I per I nol dengan I itu merupakan intensitas dan I nolnya merupakan intensitas minimum yang digunakan sebagai pembandingan ya gitu nah skala Richter untuk gempa bumi dengan intensitas 10 pangkat 6 I nol berapa ya gitu nah berapanya tentu saja kita hitung dengan menggunakan rumus ini ya gitu dengan menggunakan rumus yang ada sekarang bagaimana caranya berikut ini 10 pangkat 6 I nol ini dari mana dari yang diketahui intensitasnya 10 pangkat 6 I nol nah sekarang kekuatannya berapa I nol sama dengan log I nya yaitu 10 pangkat 6 I nol dibagi I nah karena I nol disini bagi 0 juga maka kita log 10 pangkat 6 nah perhatikan lagi disini ada 10 pangkat 6 log 10 pangkat 6 bagaimana kita ketahui maka kalau pangkat 6 pangkatnya turun ke depan sehingga dapat 6 log 10 perhatikan lagi logaritmanya disini tidak ditulis bilangan pokoknya ingat kalau logaritma bilangan pokoknya tidak ditulis berarti bilangan pokoknya itu 10 ya gitu sehingga disini dapat 6 kali 10 log 10 nah karena 10 log 10 berarti 1 sehingga kita peroleh bahwa 6 dikali satu sama dengan 6 yang itu jadi kekuatan gempa dengan intensitas 10 pangkat 6 I nol itu sama dengan 6 skala Lixter ya Nah kalau 6 skala Lixter itu terjadi di suatu wilayah apakah bisa menyebabkan kerusakan di sekitar wilayah sempat tersebut ya bisa juga bisa juga tidak ya tapi biasanya ini kalau sudah kekuatan gempa yang 6 skala Lixter itu biasanya ada terjadi kerusakan di di sekitar pusat gempa ya walaupun misalnya tidak banyak ya Nah itu anak-anak sekalian seperti yang ada di gambar rumah retak-retak berat kemudian piangnya pantas kemudian bisa runtuh dan sebagainya ini berarti banyak kekuatannya lebih besar ya mungkin sekitar 7-8 nah kalau sudah demikian maka bisa menimbulkan kerusakan yang lebih besar juga Nah itu anak-anak sekalian salah satu terapan atau penggunaan logaritma dalam menghitung kekuatan suatu gempa mudah-mudahan ini bisa dipahami dan dipersilakan di buka bukunya kemudian cari soal-soalnya yang merupakan soal-soal terapan dari bentuk logaritma misalnya dalam menghitung intensitas bumi dan seterusnya itu banyak ya gitu penggunaan logaritma ini nah nah sekalian mudah-mudahan ini bisa dipahami ya gitu nah nah sekalian ini eh sehubungan dengan waktu yang tersedia maka eh pembelajaran kita pada hari ini hanya sampai disini mudah-mudahan kita bisa memahami apa yang sudah kita pelajari pada apa namanya hari ini ya gitu sekali lagi eh anak-anak sekalian itu materi untuk matematika jenjang SMK semoga anak-anak sahabat terangga sudah memahami semuanya dan jangan lupa untuk mengikuti dan aktifkan notifikasi untuk channel ini supaya kalian tidak ketinggalan video-video pembelajaran lainnya nantikan air langga kelas utama selanjutnya dan jangan lupa beritahu teman-temanmu untuk menyaksikan acara ini tetap jaga kesehatan untuk anak-anak sahabat air langga semuanya dan sampai jumpa pada kesempatan air langga kelas BOM di waktu yang akan warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati